Intro Sepulang lejat yang akan menghadiri tahlilan bersama warga, termasuk ayahku, di musola kampungku, ku tengok keadaan Sofi. Ia sedang tidur dengan selang infus di tangan kanannya. Tak tega rasanya melihat keadaannya yang hampir saja depresi. Apa karena waktu kecelakaan Mbak Santi waktu itu kami yang sengaja acuh, meski mengenalnya? Berlalu begitu saja saat mengetahui ia sedang sakaratul maut. Bukankah Mbak Santi tahu tentang fobia yang kuderitas dari kecil? Bukan salah Sofi, jika harus melihat kondisi Mbak Santi meninggal secara mengenaskan. Semakin kupikirkan, semakin berat rasanya, sering beban pikiran yang kualami. Bukankah orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada hubungan dengan dunia lagi? Lalu kenapa setiap malam Mbak Santi datang mengetuk pintu rumah setiap warga? Celing! Nada pesan di gawai ku berbunyi. Ku buka pesan yang Jumintan kirimkan padaku. Ia akan menyusul ke puskesmas dengan segudang berita yang ia bawa. Melihat wajah Sofi tertidur pulas, hatiku sedikit lega. Ku tarik kursi di sebelah ranjangnya untuk dudukku. Sambil menemani Sofi, ku coba menenangkan diri di sampingnya. Suasana hatiku hari ini sangat kacau. Perutku terasa krams dari kemarin, serta kepala sedikit sakit. Aku lupa. Setengah berlari, ku hampiri ibu depan ruang inap. Ku, aku halangan. Kataku mulai panik di sisi ibuku. Ibu menautkan kedua alisnya serai berkata, Ya opo sih sep, orang gua pembalut. Dia bicara ke arahku. Ya ora pu, pudah nyusun-nyusuko. Jawabku manyun. Dangtuku, kata ibu. Mengambil dompet dari tasnya, lalu memberikan uang pecahan padaku. Mbak Oca yang baru saja dari kamar mandi memandangiku heran. Kenopo sep, tanya mbak Oca padaku. Ia nampak segar seusai mandi. Halangan cak, sahut ibuku cepat. Jaluk ternok Juminten naik, mariki. Kataku, lalu membuka bungkus plastik makanan yang dibawa ibu dan lek tutik dari rumah. Tak berapa lama Juminten datang, wajahnya nampak sumringah. Kenopo kamu yang buyu dewe kaya uang stres. Kataku yang melihat Juminten datang senyum-senyum sendiri. Daripada nangis kaya oca, karwawakmu. Jawab Juminten asal. Bawa apa kamu itu Jum? Tanya mbak Oca. Pada Juminten dengan plastik berisi martabak pesananku. Martabak? Aku kan baik orangnya. Nggak seperti Sefi ya. Jelek. Canda Juminten. Termakulang minimarket yuk. Kataku pada Juminten. Lah opo? Aku aisek tas tekoh. Kata Juminten langsung duduk di sebelahku. Beli roti? Jawabku asal lalu berdiri. Kutarik tangan Juminten ke atas agar ia berdiri lagi. Kami berdua menyusuri lorong puskesmas. Menuju parkiran motor yang tak jauh dari ruang rawat inap. Tempat Sofi dirawat. Sesekali, Kutanyakan keadaan di rumah pada Juminten. Pinjem kore mbak. Suara lelaki dengan rambut kuncir ke belakang ke arahku. Orang rokokan kok mas? Jawab Juminten sopan. Nek nomor WA. Dwi. Katanya lagi. Aku risih dengan situasi ini. Berdua mbak. Yang kaos putih. Rayunya lagi. Kali ini rayuan itu ditunjukkan padaku. Yang memakai kaos putih. Dua pemuda ini menghalangi jalanku. Dan Juminten. Kutepis tangannya saat pemuda ini. Ingin mencolek pundaku. Satu temannya yang duduk di atas motor parkiran. Berjalan menghampiri kami. Cepat mbak. Jangan sombong. Kata temannya dengan sedikit memaksa. Telingaku mulai berdenging. Aku benar-benar risih oleh tingga mereka berdua. Yang terus memaksa. Seng sopan mas. Tegasku. Kuamati tinggi badan mereka berdua 162 cm. Rata-rata lah perkiraan. Sedangkan tinggiku 168 cm. Lalu kuamati sekelilingku. Mereka masih saja terus merayu. Meminta hal yang bagiku sangat privasi. Emosiku meluap. Mengingat semua masalah yang sedang kuhadapi. Dan. Sekarang dua pemuda yang entah dari mana datangnya mengganggu ku. Plak. Kutepis tangannya sekali lagi. Yang akan mencolek lenganku. Reflek ku tendang perut pemuda berambut pirang di kuncir ke belakang. Tanganku meraih tempat sampah dari plastik di sebelahku. Ku hantamkan pada temannya. Secara membabi buta berkali-kali. Bersama dengan isi tempat sampah. Yang kocar kasir di halaman parkir. Emosi ku luapkan pada dua pemuda itu. Merasa tak puas. Berkali-kali ku tendang perut. Kepala. Secara bergantian pada mereka. Yang tersungkur di puffing. Beberapa kali mereka mengerang. Akibat perut yang ku injak memanfaatkan bobot badanku. Ibu dan yang lain berlarian menghampiri saat mendengar teriakanku. Meski beberapa kali juru parkir gagal. Mencoba menghentikanku untuk berhenti menganiaya kedua pemuda itu. Aksi nekatku baru berhenti. Saat ibu meneriaki namaku dengan tangisnya. Sedangkan Juminten yang melihatku nambak melongo atau nganga. Ibu membasu keringat di kening dan leherku. Seakan tak percaya dengan yang ku lakukan tadi. Ibu memilih diam. Menunggu aku sedikit tenang. Aku meminta Juminten untuk mengantarku pulang. Berganti pakaian dan mengambil keperluanku yang lain. Juminten yang membonceng nampak menggodaku. Aku lebih memilih diam saat itu. Gurawahnya ku acurkan begitu saja. Rumah nampak sepi. Ayah belum pulang dari talilan di Musola. Juminten menunggu di ruang tengah. Ku ambil handuk dan baju ganti. Lekas menuju kamar mandi. Selesai mandi kuliah Juminten tertidur di depan TV. Ku siapkan pakaian ganti dan barang-barang yang kuperlukan. Grimis datang lagi. Konsentrasiku buyar. Saat ku dengar suara ketukan pelan di pintu depan rumah. Ya Allah. Ucapku lirik. Tanpa sadar ku kenakanmu kena berniat mendoakannya lagi. Karena saking kagetnya dengan kedatangan Mbak Santi. Lupa kalau sebenarnya aku sedang halangan. Aku merangkak keluar kamar. Mengambil Juminten. Jum. Jum. Mbak Santi itu kok meneh? Suara kuliri setengah berpisik. Iyo. Ada di depan itu. Jawab Juminten lirik. Terlihat bayangan berdiri di depan pintu. Dari ruang tamu. Kamu ngapain? Katanya halangan. Ngapain pake mukena? Menatap heran ke arahku. Mengenakan atasan mukena. Lali aku. Jawabku asal. Sep. Copotan dulu mukena kamu. Juminten menarik mukenaku. Nakutin kamu makai begituan. Lanjutnya Juminten. Tak menghiraukan Juminten. Aku sibuk mencari gawai ku. Tok tok tok. Oratoku jajan tare. Suara Mbak Santi. Membuat jantungku kembali berdetak kencang. Kemarin sore ia datang sewis maghrib. Seperti sekarang. Kutahan tangan Juminten yang akan berdiri. Ia berniat melihat dari jendela kamar. Seperti semalam. Tok tok tok. Suara pintu rumah diketuk pelan kedua kalinya. Aku ikut berdiri di balik tembok. Penghubung ruang tengah. Dan ruang tamu di samping Juminten. Serk serk serk. Langkah pelan Mbak Santi yang menyeret kakinya menjauh dari rumahku. Haa. Suara teriakan melengking Mbak Mila, istri Mas Yoga, tetangga sebelah rumahku. Mendengar itu aku dan Juminten saling memandang. Lalu dari arah luar. Terdengar suara beberapa orang berlarian. Aku dan Juminten langsung ikut berlari keluar rumah. Mengikuti Mas Yoga, Pak Rusdi, dan Ustadz Holil, guru ngajiku sewaktu kecil. Anjan kire, was mati saya nyusah no tangga nih. Umpat Mas Yoga. Menenangkan Mbak Mila yang menggendong anak mereka. Juminten menoleh ke sana kemari. Matanya sibuk mencari sosok Mbak Santi yang sudah menghilang. Ayah dan Laija juga datang setelah selesai tahlilan. Susul ibu Ahindu, kata ayah ketika melihatku. Ia nampak khawatir kalau terjadi apa-apa padaku juga. Kutarik Juminten untuk lekas menyusul ke puskesmas. Teg, Juminten yang menyetir motor nampak terkejut. Saat melewati gapura kecilgang rumah kami. Mbak Santi sedang berdiri menunduk. Ia nampak berbeda tak seperti biasanya kali ini. Ia menampakkan diri padaku dan Juminten dengan wajah tanpa luka yang terlihat mengerikan seperti sebelumnya. Di balik wajah pucatnya, terlihat kesedihan yang mendalam. Mbak Santi menangis tanpa menoleh ke arah kami yang melewatinya berdiri di samping gapura. Menyisahkan tanda tanya besar di benakku dan Juminten. Setiba di puskesmas, aku dan Juminten memilih diam. Tak membicarakan Mbak Santi lagi. Meski perjalanan ke sini tadi kami melihat Mbak Santi dengan ekspresi sedih di wajahnya. Entah apa yang mau disampaikannya pada kami. Beberapa kali ku coba memicit telapak tanganku. Agar ibu tak curiga dengan ketakutan di wajahku. Ayahmu si Tonyusul, sep. Tanya ibu saat mengetahui aku berjalan diikuti Juminten ke arahnya. Si Dopu, tapi mampir ke rumah Mbak Kong dulu. Jawabku, menepis ketakutan di wajahku. Wajah kamu kok pucat begitu, kata ibu yang memandangi wajahku. Ditariknya tanganku untuk duduk di sebelahnya. Memang aku tak bisa membohongi ibuku. Insting seorang ibu sangat tajam pada anaknya. Begitu juga ibuku. Ia akan tahu jika aku berbohong atau menutupi sesuatu darinya. Dulu, ibu mati-matian menolak keinginanku untuk bekerja. Ia khawatir jika terjadi sesuatu padaku. Aku merengekukuh dengan pendirianku ingin tetap bekerja. Ku sandarkan kepalaku di pangkuannya. Ia menanyaiku berbagai hal tentang pelakuanku pada dua pemuda tadi. Atau Mbak Santi yang datang lagi. Mulutku keluh untuk menjawab semua pertanyaan ibu. Pindah nangomai Mbak Kongai, Sep. Tanya ibu dengan membelai rambutku. Aku menggeleng pelan. Pindah ke rumah kakek akan membuat ibuku tertekan. Ibu tidak disenangi oleh saudara ayahku. Hanya gara-gara ibu orang biasa, tak sebanding dengan derajat keluarga ayahku. Meski kakekku tak mempermasalahkan hal itu, tapi pandangan Pak Tikus dan istrinya pada ibuku seperti memandang seekor binatang peliharaan. Jika pindah ke rumah kakek, ibu akan kembali dijadikan babu oleh saudara ayahku di sana. Tanpa terasa aku terlelap saat mendengar obrolan ibu bersama yang lainnya. Jumintan tidur di belakangku. Di sisi lain, Mbak Santi terlihat sedih duduk di depan kursi rumahnya. Wajah rupawanya yang dulu selalu ceria, dikala bersendagurau dengan kami remaja kampung saat itu, kini terlihat sedih. Ingin rasanya, usapa menanyakan, ada apa gerangan? Saat wajah murungnya menuduk lesuh, mata sayunya memandang ke arahku yang berdiri mematung, memperhatikannya. Kakiku terasa berat ketika ingin menghampirinya. Dari matanya, ia seperti meminta tolong padaku. Aku terkejut dengan mimpiku barusan. Mbak Santi, sebenarnya apa maksud dari mimpiku tadi? Sssst. Suara Jumintan memberi isyarat lirih padaku. Mbak Santi datang kesini. Lanjutnya lirih. Dek, aku baru sadar saat terbangun. Tidur berbantalkan tas berisi barang bawaan yang dibawa ibu dari rumah. Sedangkan di sisiku, Mbak Ocha terlelap, serta Jumintan yang tidur di belakangku. Suasana puskesmas yang tadi ramai, kini nampak sepi. Hanya beberapa orang yang tidur menunggu sanak saudara mereka, yang dirawat di sini. Mungkin, ibu dan Lek Tutik tidur di dalam menemani Sofi. Jumintan semakin merapatkan badannya ke tubuhku. Badan kami saling bergetar satu sama lain. Sunyi. Jika biasanya, beberapa orang masih berlalu-lalang di sekitar kami, malam ini sangat sepi. Bahkan suara orang sedang mengobrol pun tak terdengar. Sssrk. Sssrk. Suara langkah kaki yang diseret seperti sebelumnya. Suara pelan kaki diseretnya semakin mendekat ke arah kami. Sssrk. Sssrk. Keringat dingin membasahi kami berdua. Kugeser pelan badanku merapat ke arah Mbak Oca. Sssrk. Sssrk. Suara langkah pelannya, beserta sayup-sayup suara tangisannya. Ya Allah, berkali-kali kusebut asma Allah dalam hatiku. Badanku menggigil tak karuan. Saat ku lihat jelas ke arah lorong penghubung kamar mandi. Di sana, Mbak Santi bersandar di tembok. Berjalan pelan dengan menyeret kaki kanannya ke arah kami. Ku pejamkan erat mataku. Ku selipkan kepalaku disela dada Mbak Oca yang menghadap ke arahku. Suara rintian tangisan, mengiringi langkah pelannya. Hmm, pedih sekali setiap tangisan yang terus berulang-ulang ku dengar. Tangis yang sedari tadi ku tahan, kini pecah. Aku menangis pelan, dengan sesekali sesenggukan. Ingin berteriak memanggil ibu, tapi ridahku keluh. Hanya suara tangisan pelan yang keluar dari mulutku. Tolong! Suara keras Juminten di malam itu, membuyarkan istirahat seluruh penghuni puskesmas. Ibu dan Dek Tutik berlari keluar. Wajah mereka nampak panik bertanya-tanya. Mengetahui sesuatu terjadi padaku, ibu memeluku. Wajah ibu yang biasanya tenang, kini mulai panik ketika melihatku yang menggigil ketakutan. Ibu mulai mengabari kakekku, menceritakan kondisiku beserta kejadian yang ku alami. Sambil menunggu kedatangan kakek yang sudah menuju ke tempat kami, ibu memeluku sambil menangis. Kakek murka ketika melihat tubuhku menggigil di pelukan ibu. Ambilkan air, nada emosi kakek kalah melihatku, cucu perempuan satu-satunya. Ibu bangkit ketika kakek menarik tubuhku dari dekapanya, lalu menyadarkan pada Juminten. Ibu menyeka air matanya sebelum bergegas mengambil air permintaan kakek. Wajah kakek terlihat serius saat memijat jemari kakiku, serta kedua telapak tanganku. Juminten menyeka keringatku. Berkali-kali ia nampak meniup leherku, sebelum menyibahkan rambutku. Ibu kembali dengan botol air mineral di tangannya. Kakek mengambil botol air mineral di tangan ibu. Mulutnya membaca doa-doa ayat Al-Quran. Tangan kiri kakek menyangga tubuhku, lalu menyuruh meminum air dalam botol yang kakek sodorkan ke arah mulutku. Selesai aku meminumnya. Kakek nampak membasahi kedua ibu jarinya dengan air sisa yang kuminum tadi. Kakek meniup pelan keningku, lalu mengusap mataku dengan kedua ibu jarinya sebanyak tiga kali. Dan yang terakhir seperti biasanya, air itu akan dibasukkan ke wajahku. Tapi kali ini kakek menyuruh ibu yang membasukannya ke wajahku. Ibu, kataku lirik. Aku tak ingin jauh darinya. Kini wajah tegang kakek nampak memelas saat melihatku. Ia usap pelan kepalaku. Ibu menceritakan kejadian yang kami alami setiap malam. Dan tentang mimpiku, kakek nampak cemas mendengar penuturanku. Kakek hanya berucap, agar mendoakan almarhumah Mbak Santi supaya tenang di alam sana. Sementara wujud yang menyerupai Mbak Santi adalah Jin Korin yang menyerupainya. Muncul dari ketakutan kami sendiri. Kakek memutuskan besok akan memugar makam Mbak Santi, lalu menyucikan ulang jazatnya. Karena aku menggereng saat kakek memintaku untuk tinggal di rumahnya. Mungkin gangguan hantu Mbak Santi tidak akan hilang sebelum 40 harinya. Maka dari itu kakek mengalah. Ia memutuskan tinggal di rumahku sementara, sampai gangguan Mbak Santi benar-benar hilang. Ayahku datang dengan tergesa setelah ibu menghubunginya. Ayah juga tak kalah cemas dengan keadaanku. Meski akhirnya lega, saat tahu kakek sudah datang menjagaku. Kakek memaki ayah dengan kata-kata kasarnya, karena dianggap tidak becus menjagaku. Sep, awakmu weswaras, tah? Tanya Juminan setengah berbisik padaku. Gak pikirmu aku gendeng, tah? Jawabku bertanya balik. Orang unu, sep. Aku khawatir saat melihatmu kebetaran mandi keringat seperti tadi. Juminan membenarkan serimutku. Maka nih, aku tadi berteriak minta tolong. Lanjut, Juminan. Aku tersenyum melihatnya. Lalu memukul pundaknya pelan. Tak lupa aku kirim doa untuk almar rumah Mbak Santi di sana. Kakek nampak berbincang serius dengan ayah serta lejat. Esok pagi akan kakek berniat memugar makam Mbak Santi. Dalam benaku memikirkan wajah murka kakek di hadapan keluarga Pak Anam. Dan benar esoknya kakek murka karena niatnya untuk memugar makam Mbak Santi ditolak keras oleh Pak Anam. Meski begitu, kakek mendapat dukungan dari para tetanggaku yang menghujat keluarga Pak Anam. Sepulang dari puskesmas, kakek membuat beberapa rajah. Ditulis di balik kulit hewan. Bertuliskan huruf Arab. Lalu dibungkus dengan kertas putih. Serta kain berwarna putih juga. Lalu ditempelkan di atas pintu tiap rumahku. Terutama di balik pintu kamarku. Mbak, Sapa ku saat menghampiri kakekku yang duduk di ruang tamu. Dengan membawa secanggir kopi singa kesukaannya di tanganku. Hmm? Jawab kakek melihatku. Gak usah dipongkar, wes. Kupurani Mbak Santi. Ngarai heboh sak kampung kumbah. Kataku saat duduk di sebelahnya. Dengan menaruh kopi untuknya. Kakek heran dengan penuturanku. Ia nampak berpikir sejenak sebelum menjawab. Seumpah mau dibongkar. Mau diapain lagi nanti? Mau disucikan bagaimana lagi? Pasti udah banyak pelatungnya. Lanjutku. Meyakinkannya agar mengurungkan niat membongkar Mbak Santi. Ya dikubur ulang. Nganggu coro sensor. Supoyone orang ada di molo. Jawab kakekku. Memang cara mengubur sangat berbeda dari kebanyakan orang. Selendingan kabar yang ku dengar. Mbak Santi. Dikuburkan dengan cara yang tak lazim. Seperti halnya mengubur bangkai binatang. Menjelang pukul 2 siang. Kakek pamit mengurusi usaha keluarga. Sebelum kakek pergi semalam beberapa rajah. Sudah dipasang di atas semua pintu rumahku. Sep. Katenan dia wakmu iku. Tanya ibu. Saat aku mengeluarkan vario putihku. Dolen pu. Bosan de omoto. Jawabku. Seakan tak peduli dengan wajah ibu yang mulai geram. Karena ulahku. Kumat nek. Kolek perkorot terus lah ayo. Bokse nganteng nek omah. Kata ibu mencegah niatku. Yang akan kelayapan di siang hari. Kulurkan tangan kananku pada ibu. Secara cepat ibu menyambut uluran tanganku. Jalut duwe kok. Malah disalami. Saatku ketus. Karena ku tahu. Ibu sengaja pura-pura tak mengerti maksudku. Orat duwe. Jawab ibu melengos. Puuu. Suara beratku. Saat niatku tak dikabulkannya. Ibu masuk ke dalam. Tak beberapa lama. Ia keluar membawa jaket merahku. Jaketan. Awas kau nek mulai sore. Kata ibu. Sambil menyodorkan jaket padaku. Ladwein di bu. Uangnya mana? Jawabku memelas. Lalu mengambil jaket dari uluran tangannya. Sudah disaku jaket. Kerja bikin khawatir. Gak kerja minta duit. Jawab ibu. Lalu menyapu pasir dari bekas roda motorku. Meski sedikit begitu ngeri. Saat ku parkirkan motorku. Depan rumah jumintan yang berseberangan. Langsung dengan rumah Pak Anam. Mataku terus memandang ke arah rumah Pak Anam. Sebelum meninggalnya Mbak Santi. Pintu rumah mereka sering terbuka. Atau sengaja dibuka. Sekarang rumah Pak Anam nampak sepi. Bahkan seperti rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Meski mereka berada di dalam rumah. Sep. Tegur Makten. Ibu jumintan. Saat melihatku di depan rumahnya. Jumintan itu sebenarnya nama ibunya. Sedangkan nama aslinya adalah Ella. Karena saat kecil kami saling olok nama panggilan. Dan aku kalah dari Ella. Karena nama ku dipresetkan menjadi sapi. Maka dari itu. Kusebut nama amanya saja. Menimpali olokanya. Ella tempundi Mak. Tanyaku pada Makten. Di depan pintu rumahnya. Luyur ket esok dok. Jawab Makten. Mengeringkan rambut panjangnya. Wanita parubaya itu nampak habis keramas. Sebelum berpamitan pada Makten. Sempat kulihat sekilas Bu Ana menangis di kamar Mbak Santi. Karena kamar Mbak Santi di depan. Dan kaca kamarnya pun menggunakan kaca putih biasa. Hanya ditutupi selambu warna krem. Meski masih siang. Tengkuku serasa bergidik ngeri. Saat berlama-lama memandang ke arah rumah Mbak Santi. Kuputar cepat motorku. Menyusuri jalan puffing di gang rumahku. Aku tahu di mana Jumintan berada. Pasti ia berada di bengkel Las Mas Roni. Sepupuku dari ibu. Karena ibu Mas Roni adalah kakak kandung ibuku. Sesudah melewati Gapuragang. Tinggal menyeberang jalan melewati jalan berpafing juga. Bengkel Mas Roni. Sudah kelihatan jadi jalan utama desa. Kupelankan laju motorku. Lalu parkir seenaku. Memarkir motorku di tengah-tengah bengkel. Harti senjati sari tekorek. Kata Mbak Ita. Istri Mas Roni. Menyambut kedatanganku sambil tertawa. Sep. Sek nangisan taura. Kuda Pak Huri. Kepala tukang di bengkel ini. Yo jelas ta. Sahutku cepat. Orang nangis orang bois yo sep. Mas Roni menimpali. Yo yo ta. Sang penting nangis dike. Inilah alasan kenapa aku malas pergi bermain. Karena mereka selalu mengoloku. Dengan kata nangisan. Atau cengeng. Sep. Telok iki. Suara Jumintan yang duduk di sebelah diki. Pacarnya. Yang. 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 Suapin yang. A. Lanjut Jumintan yang mulai disuapi bekal makanan diki. Kuli bengkel las mas Roni. Ih. Jis sekali melihat mereka bermesraan. Waktu istirahat makan siang di bengkel las. Jumintan menyuruhku menemuinya. Karena ada hal yang akan dibicarakan serius. Sep ya gak iso koyok ini. Kata Jumintan. Sengaja mempraktekan kemesraannya pada sang kekasih. Ia sengaja. Mengejeku dengan melakukan hal seperti itu. Ih. Cici cuman ku. Jawabku saat melihat tingkah menjijikan mereka. Semua makhluk penghuni bengkel ini. Tak kalah terkutuknya dengan bak Santi. Pikirku. Sep. Wais ma'am burung duk. Tanya budenah. Ibu mas Roni. Dari pintu dapur rumahnya. Ma'am mambai apa bude. Tanya ku ingin tahu lauk yang masaknya. Sambal tomat karo tempe duk. Jawab budenah singkat. Tangannya melambai ke arahku. Ibu masak tempe. Bude masak tempe. Duh bude. Aku kakean tempe. Sahutku setelah menggerutuh. Hm. Ngalem pesek iki. Kata mbak Ita merangkulku meluju dapur rumahnya. Ujung-ujungnya. Meski berlaku tempe goreng dengan sambal. Aku memakannya. Mbak Ita mulai berpisik ke arahku. Mas Roni dan yang lainnya termasuk Jumintan. Ingin mencari solusi masalah desa kami. Dengan menyewa dukun. Untuk mengakhiri teror mbak Santi. Aku terkejut mendengar penuturan mbak Ita. Makanan yang kukunya tertahan di mulut. Sampai pergi ke dukun hanya untuk mengakhiri arwah penasaran mbak Santi. Tanpa komentar. Cepat-cepat kuhabiskan makananku. Lalu menuju bengkel. Ingin penjelasan yang lebih jelasnya. Mas Roni berbicara dengan pelan. Bahwa ia punya kenalan dukun yang lumayan sakti. Sore ini mereka akan pergi ke rumah dukun tersebut. Meski sebenarnya. Aku sama sekali tidak berniat untuk ikut. Mbak Ita dan Jumintan memaksaku mati-matian. Bahkan mas Roni yang akan minta izin pada ibuku. Dengan alasan mengunjungi wisata PNS di kota Batu, Malang. Jelas saja ibu mengizinkan kami pergi. Secara mas Roni yang izin pada ibuku. Kami berenang pergi dengan minibus kepunyaan Dimas, pacar Sofi. Aku Mbak Ita, Jumintan, Mas Roni, Dimas, dan Budi. Mobil terus mengarah ke selatan. Aku tahu masing-masing dari kami punya masalah yang sama. Yaitu cepat-cepat ingin mengusir hantu mbak Santi. Setelah perjalanan yang lumayan jauh, tibalah kami di rumah dukun yang dimaksud Budi, teman Mas Roni. Kami dipersilakan memasuki rumah yang kesemuanya terbuat dari papan kayu. Oleh wanita pemilik rumah, sekaligus istri mbak Dul, dukun yang dimaksud. Tiba giliranku, wanita tua dengan rambut disanggul yang berdiri di samping pintu rumahnya, menahan langkahku. Gelangnya dicopot di seyonduk. Kata wanita bernama Mbak Mi, dengan senyum seperti dipaksa, melihat ke arah pergelangan tangan kiriku, tempat di mana gelang rantai kecil berbahan emas putih dengan bandol kubus dadu. Dek, aku ingat, kakek mewanti-wantiku untuk tidak pernah melepas gelang ini dari tanganku. Gelang rantai berwarna putih dengan ujung pangkalnya dilili terajah kecil buatan kakek semalam. Meski sebenarnya, aku tidak pernah memakai aksesoris gelang dan lain-lain, karena mudah sekali aku menghilangkannya. Sedari kecil jika ibu memakaikan anting emas atau cincin emas padaku, beberapa hari kemudian, benda itu menghilang dengan sendirinya, entah waktu mandi atau waktu beraktifitas yang lain. Dan semalam, kakek memberikanku gelang ini, dan berpesan agar aku tak melepaskannya dalam keadaan apapun. Mendengar syarat tersebut, aku lebih memilih tidak melepaskan gelangku, meski harus menunggu di luar. Meski awalnya, Juminten ingin menemaniku di luar, aku menyuruhnya ikut masuk. Nanti saat selesai Juminten akan menceritakan semua padaku. Setelah suntuk menunggu, karena saking lamanya mereka di rumah mbah Dul Sidukun, perjalanan pulang Mas Roni bercerita tentang gelangku. Mbah merasa jika kodam pelindung dari kakek yang ditaruh pada gelang yang kupakai bisa membawa malapetaka bagi mbah Dul. Sebenarnya tidak ada niatan apapun dari mbah Dul kepadaku, melainkan karena dua energi berbeda bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Gelang kamu bisa bikin rumah mbah Dul perak-poranda, sep! Kata Juminten berbisik padaku di perjalanan pulang kami. Aku bingung gak tahu harus menjawab apa. Yang ku tahu hanya menghormati dan mematuhi pesan kakekku. Aku dan Juminten turun di depan gang kami. Kuliah jam di kawai ku, pukul sembilan malam. Lampu teras depan rumahku masih menyala. Tiba-tiba Juminten berlari meninggalkanku. Karena terkejut, aku mengikutinya dari belakang. Meski sebenarnya rumahku sudah terlewati, kakiku masih berlari mengejar Juminten. Juminten menggedor pintu depan rumahnya. Aku yang ikutan panik menepuk berulang kali pundaknya sambil melihat sekeliling. Di depan rumah Juminten, rumah Mbak Santi terlihat gelap. Menciptakan keangkeran tersendiri bagi yang melihatnya. Pintu rumah Juminten dibuka oleh Makten. Tanpa permisi yang punya rumah, ku tarik kerah baju Juminten. Aku mendahulunya memasuki rumah. Makten tak kalah panik dari kami. Baru saja Makten mendengar kabar bahwa Cak Johan yang kerjaannya menarik pecak bunuh diri dengan meminum racun serangga. Mendengar penuturan ibunya, wajah Juminten pucat pasti. Napa, Jum? Tanya aku yang melihat keanehan di wajahnya. Juminten nampak berpikir sejenak berkali-kali ia mengatur nafas. Aku... Tas kepetuk Cak Johan. Ngadek naik isor wet gedang karumelet. Jawab Juminten. Keringatnya berjatuhan dengan nafas yang masih memburu. Juminten mencoba menjelaskannya padaku. Sementara itu gemericik suara air dari kamar mandi rumah Juminten. Membuyarkan percakapan kami. Ku sumpal kedua telingaku dengan selimut di kamar Juminten. Masih belum hilangkah hantu Mbak Santi? Pikirku. Prang! Kami terkejut mendengar benda jatuh dari arah dapur. Keras sekali bunyi suaranya. Sunyi. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Hanya suara binatang malam yang terdengar. Gordian jendela kamar tiba-tiba bergerak. Seperti diterpa angin pelan. Dan sangat aneh tak ada tanda angin masuk ke kamar waktu itu. Keringatku mulai bercucuran. Ketika tiba-tiba lampu seluruh rumah padam. Gelap. Hanya bayangan kami berdua yang terlihat di kegelapan. Kami memilih diam saat itu. Ku pertajam pendengaranku. Suara ketukan itu lagi. Pikirku. Tapi bukan rumah ini yang diketuk. Suara ketukan itu dari rumah depan. Juminten menoleh ke arahku. Aku tahu maksudnya. Ia ingin melihat ke arah asal suara ketukan itu. Pelan. Juminten merangkak pelan di atas kasurnya. Tangannya mencoba menggapai Gordon di jendelanya dengan kemetaran. Prang! Suara dari arah dapur kembali terdengar. Ku sandarkan tubuhku di pojok tembok kamar. Tok! 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 Aku terkejut mendengar suara ketukan pintu yang berasal dari pintu rumah Juminten saat ini. Tok! 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 Berulang kali suara ketukan pelan terus berbunyi. Bau amis darah kembali tercium. Juminten sibuk mencari-cari sesuatu dari dalam saku celananya. Hihihi. Suara tangisan beserta sesenggukan yang amat familiar bagiku. Itu suara Mbak Santi. Pilu! Aku ikut menangis karena terhanyut mendengar tangisannya. Ku cengkram erat selimut. Ku lihat Juminten berdiri kaku memandang ke arah luar jendela. Entah apa yang dilihatnya di depan sana. Sebelum tak sadarkan diri di lantai kamar. Ku tutup kedua telingaku. Semakin ku dengar, semakin sakit juga sesak di dadaku. Rasa sakit yang teramat pedih. Seakan ikut merasakan sakit hatinya. Kala mendengar tangisannya. Ya Allah! Ku sebut asma Allah lirih dalam tangisanku. Serk! Jantungku bergetar. Tangis tak bisa ku berhentikan. Mendengar suara kaki yang diseretnya. Serk! Dek! Semakin mendekat. Suara seretan kakinya mendekat. Mulutku tercekat. Lidahku terasa keluh. Ingin sekali aku berteriak. Tak ada yang bisa ku perbuat. Mataku nanar melihat ke arah jendela kamar. Bayangan yang selalu kulihat setiap malam. Kini berada di luar jendela. Berdiri. Ia berdiri menghadap ke arahku. Sesekali badannya terhuyung pelan ke kanan. Sesekali ke kiri. Dek! Sekali lagi gordean kamar tersingkap pelan ke atas. Aku telungkupkan kepala ku sambil memejamkan mata erat. Aku tak ingin melihatnya. Suara dan subuh membuat hatiku lega. Kejadian yang terus berulang-ulang setiap malam. Dan yang paling mengherankan. Pecah Cak Johan yang semalam meninggal. Sekarang berada di dalam bengkel Mas Roni. Tentu saja membuat tiga pekerjanya kalang kabut. Berlarian. Bersambung. Terima kasih untuk Isepia. Silahkan berpikir ya ke akun whatpad beliau. Nanti diniknya ada di deskripsi. Banyak kisah yang beliau tulis. Dan Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman. Yang sudah menyimak ini sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih.